Saya kecewa dengan sistem zonasi pada PPDB 2019, puluhan orang tua murid melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor wali kota Bandung Rabu Siang. Mereka kecewa karena anaknya tidak diterima di sekolah negeri maupun suasana, padahal rumah mereka tidak jauh dari sekolah tersebut. Kekecewaan orang tua murid terhadap sistem zonasi sekolah pada PPDB 2019 terus berlanjut. Di kota Bandung, puluhan orang tua murid mendatangi kantor wali kota Bandung untuk melakukan aksi unjuk rasa memprotes sistem zonasi yang dinilai sangat merugikan anak yang ingin melanjutkan sekolah. Para orang tua murid ini kecewa dengan sistem zonasi yang menyebabkan anak-anaknya terancam tidak sekolah karena tidak diterima baik di sekolah negeri maupun swasta, padahal jarak antara rumah dengan sekolah tidaklah jauh. Akibat sistem zonasi ini, hingga kini masih banyak nasib anak-anak yang belum mendapatkan sekolah dan terancam tidak melanjutkan sekolah. Lebih dari menyampaikan aspirasi masyarakat yang sampai saat ini mereka belum tertampung di sekolah negeri ataupun swasta. Dan banyak juga masyarakat yang sekarang ini menjadi korban sistem dan korban zonasi. Banyak masyarakat yang di wilayah ini tidak memiliki sekolah dan sudah jelas itu menjadi korban zonasi. Sampai saat ini belum ada kejelasan mendaptar di sekolah negeri ataupun swasta. Karena pada saat ini banyak juga sekolah swasta yang menolak siswa-siswi baik jalur RMP maupun jalur akademisnya. Karena saya kan belum silinnya di situ, warga babakan sari juga, di binadharma. Iya, dan terdekat itu. Kalau saya harus keluar, harus ongkos atau Pak, buat apa ada jalur jonasi. Iya kan? Yang mudah-mudahan anak saya bisa diperjuangkan di negeri. Para orang tua murid berharap pemerintah, khususnya pemerintah kota Bandung, bisa turun tangan untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga anak-anak mereka bisa bersekolah. Sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah, para pengunjung kerasa pun melakukan aksi tabur bunga sebagai bentuk matinya dunia pendidikan di tanah air.